Alhamdulillah kemarin canamaru saya kembali berhasil bertelur Siklusnya itu setelah saya amati kurang lebih 3 bulan ini Setiap 1 bulan sekali canamaru mengeluarkan telurnya Dan sejujurnya untuk telur atau anakan yang kedua dari canamaru Maksudnya canamaru yang menelur untuk yang kedua kalinya Atau di video kemarin saya sempat rekam dan upload Sayangnya telurnya pada berjamur Mungkin karena kesalahan saya, kelalaan saya Tapi apapun itu tetap harus disyukuri Karena setidaknya ada 3 ekor ikan anakan canamaru yang berhasil selamat Dan sampai sekarang masih hidup Mudah-mudahan bisa tumbuh sampai besar Beberapa telur sudah saya pindahkan ke dalam beberapa wadah juga Belajar dari pengalaman sebelumnya ya Yang sebelumnya kan dalam satu wadah itu Maksudnya telurnya itu saya jadikan dalam satu wadah Dan ternyata banyak yang gagal Akhirnya kali ini belajar dari pengalaman sebelumnya Jadi sekumpulan telur dari anakan canamaru ini Saya pisahkan dalam beberapa wadah Supaya persentase bisa selamatnya alias tidak berjamur Bisa menetas akan lebih besar jika dibandingkan Ditaruh dalam satu wadah Dan beberapa wadah pun juga saya beda-bedakan ya Ada yang airnya saya ambil dari kolam langsung Terus ada yang dari sisaan ikan sebelumnya Kemudian volume airnya juga saya bedakan Ada yang tinggi kemudian ada yang rendah Dan kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa Mudah-mudahan dua hari ke depan Telur-telur cari canamaru ini berhasil menetas Jadi ceritanya dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini Saya sempat menerapkan metode yang berbeda ya untuk di kolam ini Waktu itu sempat kayu-kayu itu saya angkati semua Kemudian saya ganti dengan ganggang air Hampir full dengan ganggang air Dan setelah saya amati Ternyata ikannya malah mungkin terlalu nyaman atau bagaimana Tidak kawin-kawin Tidak apa ya Kalau pernah saya bilang Biasanya itu ikannya bakal menghitamkan warnanya itu ya Tapi beberapa hari dalam satu bulan ini tidak seperti itu lagi Kemudian saya berinisiatif berhubung Jangka waktunya adalah satu bulan Saya berinisiatif untuk mengangkat semua ganggang air tersebut Saya sisakan sedikit Kemudian kayu-kayu yang sebelumnya saya angkat dari kolam Saya masukkan lagi Dan ternyata Alhamdulillah berhasil Amarunya membuat sarang dengan ganggang air yang masih tersisa Cuma sedikit ya Kalau sebelumnya kan saya full Tapi sekarang cuma sedikit Malah ikannya membuat sarang Seperti yang pernah saya upload di video sebelumnya Waktu cana maru membuat sarang Dan tinggi air kolam Saya tinggikan hampir full Mungkin sekitar 30-40 cm ketinggiannya Dan ternyata setelah saya amati Cana marunya kembali dekat lagi Kembali menghitamkan warnanya Kembali ngebal Dan akhirnya di sore hari Si cana maru Kembali bertelur Dan setelah itu langsung Saya pisahkan telurnya Dalam beberapa wadah Seperti apa yang saya ceritakan tadi Dan mudah-mudahan Untuk kali ini Telur atau anakan cana marunya Bisa berhasil ya Mudah-mudahan bisa menetas Dan bisa bertahan hidup Ya mungkin Ini saja kabar yang mau sampai Saya sampaikan di Kesempatan kali ini Terima kasih telah Meluangkan sedikit Waktunya untuk Menonton video-video Di channel Jarwa Fis ini Salam Bercinta Ikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton